Pada ronde ke-18 Liga 1 BRI 2021-2022 akan bertemu antara PSIS Semarang melawan Persija Jakarta Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini? Akan kami bahas di Fomatic Channel bersama saya Alvin seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia Nah, kalau kita melihat performa di lima pertandingan terakhirnya mereka PSIS Semarang saat ini berhasil menang dua kali kalah dua kali dan juga seri satu kali Nah, di pertandingan terakhir mereka harus kalah dari Persija Pura Jayapura ya dengan skor 2-1 Nah, sedangkan Persija Jakarta dari lima pertandingan terakhir mereka berhasil menang dua kali seri satu kali dan kalah dua kali Sama ya Nah, di pertandingan terakhir mereka harus imbang dengan Bayang Kera FC dengan skor 0-0 Kalau kita melihat kelas men sementara saat ini memang PSIS Semarang berada di peringkat 6 dari 17 kali pertandingan mereka berhasil menang tujuh kali draw enam kali dan kalah empat kali dengan poin di angka 27 Nah, sedangkan Persija Jakarta saat ini berada di posisi ke-8 dari 17 kali pertandingan mereka berhasil menang enam kali draw tujuh kali dan kalah empat kali dengan poin di angka 25 Nah, kalau kita melihat insidenya memang PSIS Semarang lebih produktif di lima pertandingan terakhir ya karena dia berhasil mencetak enam gol sedangkan Persija Jakarta hanya berhasil mencetak lima gol di lima pertandingan mereka terakhir Kalau kita melihat head-to-headnya yang tercatat di footmob saat ini Persija Jakarta sudah berhasil menang tiga kali terhadap PSIS Semarang draw sekali dan PSIS Semarang berhasil menang satu kali melawan Persija Jakarta Pertemuan mereka terakhir di tanggal 12 September 2021 ya masih di ajang Liga 1 BRI juga 2001-2022 Persija Jakarta imbang melawan PSIS Semarang dengan skor dua sama Kalau kita melihat statistik sampai saat ini memang PSIS Semarang dalam hal produktifitas masih lebih sedikit unggul dibandingkan dengan Persija Jakarta yaitu di angka 1,24 gol per pertandingan sedangkan Persija Jakarta di angka 1,12 gol per pertandingan dalam hal gol kebobola ternyata mereka sama kuat yaitu di angka 0,88 gol per pertandingan baik PSIS Semarang maupun Persija Jakarta Kalau kita melihat statistik di pertandingannya PSIS Semarang ketika mereka melawan Persipura Jayapura sepertinya memang PSIS Semarang kalah dalam hal penguasaan bola karena Persipura Jayapura angkanya di angka 61% sedangkan PSIS Semarang di angka 39% cukup beda jauh ya dalam hal peluang juga ternyata Persipura juga lebih banyak yaitu di angka 12 sedangkan PSIS Semarang peluangnya hanya ada 2 dalam hal tembakan ke arah Gawang juga Persipura Jayapura juga lebih unggul yaitu di angka 4 sedangkan PSIS Semarang hanya 1 kali melakukan tendangan ke arah Gawang tendangan keluar Gawang Persipura Jayapura ada 8 statistik dan PSIS Semarang hanya 1 kalau kita melihat statistik di pertandingan terakhirnya Persija Jakarta ketika melawan Bayangkara Solo FC dalam hal penguasaan bola Persija Jakarta memang lebih unggul di angka 61% dibandingkan dengan Bayangkara FC yang hanya di angka 39% tapi dalam hal peluang atau kesempatan goal Bayangkara FC angkanya lebih banyak dibandingkan dengan Persija Jakarta yaitu di angka 6 Bayangkara FC dan Persija Jakarta di angka 4 dalam hal tendangan ke arah Gawang Bayangkara lebih unggul juga yaitu di angka 2 Persija Jakarta di angka 1 tendangan keluar Gawang Bayangkara juga lebih unggul ternyata di angka 4 dan Persija Jakarta di angka 3 Nah kalau kita melihat kondisi tadi sepertinya PSIS Semarang saat ini memang lagi membutuhkan suatu perubahan kalau menurut kami ketika mereka melawan Persipura Jayapura ternyata secara statistik Persipura Jayapura lebih unggul dibandingkan dengan PSIS Semarang dalam hal penguasaan bola dan dalam hal yang lainnya Nah mungkin ini akan menjadi suatu bahan evaluasi ya dari klubnya PSIS Semarang kenapa ketika mereka kemarin melawan Persipura Jayapura sedikit agak kewalahan ketika mereka berhadapan dengan Persipura Jayapura Nah padahal secara satu musim ini sebenarnya performanya PSIS Semarang secara pertahanan cukup kuat sebenarnya karena dia angkanya di dalam satu musim itu cuma di angka 0,88 gol per pertandingan cukup kuat sebenarnya cuman sepertinya ada sesuatu yang salah ketika mereka melawan Persipura Jayapura yang kalau kami melihatnya sepertinya mungkin strategi yang diterapkan dari PSIS Semarang itu agak kurang tepatnya mungkin yang harus dibenahi oleh PSIS Semarang Nah sedangkan Persija Jakarta ketika kita melihat pertandingan mereka terakhir melawan Bayangkara FC ternyata sebenarnya Persija Jakarta unggul dalam hal penguasaan bola tapi serangan-serangannya Persija Jakarta sepertinya belum mampu masuk ke dalam lini pertahanannya Bayangkara FC karena dari tendangan ke arah gawang, dari kesempatan untuk mencetak gol itu lebih banyak Bayangkara FC dibandingkan dengan Persija ya sepertinya ini menjadi salah satu poin yang harus dibenahi oleh Persija Jakarta kenapa mereka tidak bisa masuk ke lini pertahanan Bayangkara FC ya memang Bayangkara FC saat ini mempunyai lini pertahanan yang cukup kuat karena secara statistik mereka juga masih di bawah satu gol per pertandingan dalam hal kebobolan ya mungkin inilah PRnya dari Persija Jakarta untuk dibenahi bagaimana mereka bisa menentukan strategi yang tepat untuk melawan tim lawannya nah kalau kami boleh memprediksi sepertinya pertandingan ini akan berakhir imbang kalau menurut kami karena secara penguasaan bola PSIS kurang bertenggung berhasil tapi secara penyerangan juga ternyata Persija Jakarta juga kurang begitu efektif ketika pertandingan terakhir ya tapi kondisinya akan berbeda ketika mereka berhasil melakukan perubahan-perubahan terhadap strategi yang akan diterapkan ketika mereka saling bertemu bisa jadi salah satu dari klub ini akan berhasil mengambil angka poin penuhnya apalagi kalau Persija Jakarta berhasil menang dia akan berhasil menyalih PSIS Semarang tapi ya mudah-mudahan juga PSIS Semarang segera berbenah nih biar permainannya lebih bagus bisa menang dalam hal penguasaan bola nah baru mereka juga bisa menciptakan peluang-peluang supaya untuk mencetak gol karena kemarin matulang Persija Pura Jakarta kesempatannya itu kecil sekali oke jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola lanjut sepak bola Indonesia adios